assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena kemarin ada seminar di sini masalah tasawuf dan memperkenalkan untuk lonceng di sini lonceng tasawuf tapi itu tidak lonceng juga jadi tidak ada tandanya lonceng cuman dalam pembahasan tasawuf kalau mau membahas atau membelajar tasawuf ada orang yang mengatakan itu harus bersanad gitu kan ada juga ada yang bilang oh nggak usah langsung aja kepada Allah nah saya sih sebagai orang yang tidak ada pengetahuan tentang itu karena usia udah tua kemudian dosa ya sangat banyak gitu kan kebutuhan juga banyak bagaimana cara pendekatan diri kepada Allah diantaranya kan melalui tasawuf itu diantaranya mungkin ya dan belajar itu katanya harus bersanad gitu kan nah saya pengen penjelasan dari Bu Ya bagaimana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang itu sangat terkenal sekali apa itu hadis atau pepatah atau iktibas al-ulama man ta'ala ma'bihari syekhin fa syekhu setan barang siapa yang belajar tapi disini tidak umum belajar ilmu ya belajar itu spiritual itu kalau tidak punya guru maka gurunya setan ini saya melihat ada benarnya ini memang ketika kita masuk dalam wilayah spiritual itu ada kita masuk dalam wilayah yang kita sendirinya gelap gulita ya tidak tidak semudah itu ya apalagi kita Nabi Ibrahim saja itu setanya akhirnya datang mengaku Tuhan ya ahlal tulak muharamat sejak hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu ya akhirnya Nabi Ibrahim itu sadar ini pasti setan langsung cari batu dan dilempari dan akhirnya sampai sekarang kita napaktilas Nabi Ibrahim melempari setan itu ketika musim haji kita ada balang jumrah itu adalah untuk melempar setan sekalipun saya yakin tidak bakal kena setan itu tapi itu hanya menapaktilasi saja lah gitu bahwa betapa mencari kebenaran itu di tengah perjalanan kita disesatkan oleh itu makanya perlu ada mursyid itu jadi persoalannya tetapi juga kita masih hati-hati bahwa mursyid sendiri sesungguhnya nggak usah dicari orang cari mursyid banyak kesasar kok ujung-ujungnya cari merah delima betul nggak nyari pring petuk nyari pedang samurai mencari cangling babi terakhir menggandakan uang ya disasar-sasar akan nah hakikatnya nanti begini sebetulnya bukan murid mencari mursyid tapi mursyid yang mencari murid ya mursyid akan mencari orang-orang yang punya bakat dan minat kayak Musabah Kati lewat Al-Quran kan kita mencari murid ya kita cari anak berbat kita lah ya nah mursyid juga sama dia mencari Sayyadul Qadir al-Jelani itu mencari mencari murid ya dan kebetulan ceritanya kan gitu di kalangan para ulama nggak ada yang dilirik yang udung-udungnya lima meter lirik malah yang ketemu adalah seorang pemuda yang Kristiani anak muda nah ini cakep dibina ya jadi wali semacam itu jadi artinya bahwa ngati-hati cari mursyid itu nah bagaimana ini ngati-hatinya standarnya satu dari sisi syariat lihat dulu syariatnya jangan dulu cari kesaktian yang sembar-sembur kayak udah dumung nggak iya iya secara syariat coba lihat sholatnya fathahnya benar enggak iya bismillahirrohmanirrohim al-kambul wawis wis udah pilih aja iya iya apalagi suruh baca kitabnya iya nggak bisa apalagi lapalan iya Oh dia menggebuk-gebuk ngajak orang baca Quran ya ternyata dianya nggak bisa baca uran nggak apa aja ya semacam itu kalau sudah jelas kurannya nggak bisa soalnya nggak benar ngujul bareng adegus tinggalan bala setan ya jadi artinya nanti selanjutnya bahwa pada akhirnya ketika anda ingin memasuki wilayah spiritual itu tetap pintu gerbangnya adalah syariat ya kuasa dulu syariat itu bagaimanapun juga jangan dianggap remeh karena itu itu gerbang ya memang ada yang ujung-ujung seperti wali-wali Abdal kayak dunal Masri itu hari ini jadi pelacur besok jadi wali-wali ada Robi'ah al-adawiyah ada yang hari ini jadi pemabok perampok besoknya jadi wali tapi itu kan jarang terjadi betul nggak jadi kalau menyontoh meniru menirulah sesuatu yang banyak terjadi yang jarang terjadi nah jadi artinya ya melalui proses syariat dulu pembenaran kita dulu pembetulan dulu artinya secara rapi ya ibadah kita solat kita puasa kita baca Quran mengenali hukum-hukum fiqih yang secara betul dan sebagainya kematahabannya apakah di akidahnya disyariatnya torekotnya dan sebagainya itu baru masuk ke dalam wilayah spiritual bisa nggak masuk rumah tapi enggak lewat pintu lewatnya jendela bisa enggak Hai bisa enggak masuk ke rumah jendela namanya apa mahal jadi jadi artinya orang yang masuk wilayah itu tanpa prosedur syariat namanya ya maling namanya gitu jadi itu sangat betul sekali tetapi saya pesan yang terakhir hanya silakan mencari mau mencari apa mursi silakan tapi tolong standar syariat diterapkan perhatikan dulu ya kan apa kau jenibar yang ada terus ngunjuk cewok tak beli ya kan begitu kemudian dia pengetahuannya seperti apa ya kalau dia tidak tahu hukum sama sekali gimana aku ini banyak mursi yang mengklaim mursi ternyata baca kitab nggak bisa baca kurang nggak bisa hukum nggak ngerti mulutnya gomba ya tukang rasanya uang dan sebagainya jadi nanti eh betul-betul saya setengah nggak galusan diri mumpung-mumpung kelingan ya tetapi juga penting juga pendalaman seperti itu juga wawasan kita juga diperluas jangan bukan hanya dikiran-dikiran saja karena enggak ada wali goblok tuh maka wali kopin ternang mengusah banyak ilmu masa ilmu jawab wali jebelang ngap longok iya kita reformasi nggak ngerti ekonomi nggak ngerti kita perburuhan ya nggak ngerti masalah PBB saya nggak paham Ukraina nggak tending ya Ukraina guru-guru ya lebih putin semua ngerti joli putin wah ya goblok rumah jadi wali juga orang yang cerdas nggak mungkin ya wali tuh hidup gobloknya pengatian luas jadi begini nanti silahkan mencari silahkan belajar silahkan berdoa termasuk apa saja mau minta sugi minta benar pengen jadi wali mangga silahkan apa saja minta pengen jadi wali pengen jadi pejabat pengen jadi profesor pengen jadi orang kaya dan pencet pengen orang sakti mangga silahkan Allah apa saja bisa inna Allah alaqulisyan qadir silahkan minta tetapi nanti yang penting adalah bukan rumusan doanya yang penting Allah nggak perlu doa panjang-panjang to the point saja sih ya di Al-Qur'an doa para nabi para rusuh nggak ada yang panjang-panjang yang penting jadi nanti yang penting bukan doa rumusannya tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri dari kita supaya doa kita dikabul supaya kita layak diberi oleh Allah itu yang paling penting terima kasih gitu aja enggak jadi selanjutnya satu klas yang suit statement nya sekali lagi bahwa nanti dalam memposisikan diri kita di tengah masyarakat yang layak kemudian memposisikan kita sebagai manusia itu tentu artinya ini namanya mujalasa ya mujalasa tul audiyah ini mujalasa tul audiyah ini adalah artinya bahwa ketika kita tidak berdialog dengan siapapun kecuali dengan diri kita sendiri kata Allah maka aku akan bercengkrama bersamamu ketika engkau hanya bercengkrama dengan dirimu sendiri maka akulah sebagai teman bercengkramamu artinya ketika manusia itu lebih banyak introspeksi berdialog dengan dirinya sendiri dengan hatinya sendiri jadi disitulah kita berdialog dengan Tuhan karena hati kita tidak pernah bohong yang bohong adalah otak kita jadi makanya ketika kita pertengkaran antara hati dan otak ini tidak selesai tidak ada genjatan senjata maka dijamin Anda tidak akan bisa tidur kapan bisa tidur ketika sudah ada perdamaian antara hati dan dan otak kita kalau kita punya masalah bertanyalah kepada hati kita dia akan jujur tapi kalau bertanya kepada otak kita dia akan menjadi memberikan advokasi membuat mencari pembenaran-pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita kejujuran ada di dalam hati kita itulah inti tasawuf bahwa yang sering tanyalah kepada hatimu sendiri oke terima kasih enggak eh 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 Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.